Baketiban Durian Runtuh, kabar baik hampiri Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Vietnam Baketiban Durian Runtuh menjelang Piala Asia 2023, pasalnya mereka mendapatkan tambahan amunisi pemain. Tambahan amunisi pemain yang dimaksud ialah keeper Philip Nguyen. Philip Nguyen dikabarkan telah memasuki prosedur akhir untuk menerima kewarganegaraan Vietnam. Bolasport.com melansir dari Soha, menurut pengumuman resmi Chang Klub, Philip Nguyen akan memiliki kewarganegaraan Vietnam minggu depan. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Vietnam, Keeper 31 tahun itu memenuhi syarat untuk bermain di Timnas Vietnam. Karena itu, nama Philip Nguyen bisa dimasukkan dalam daftar pendaftaran awal Piala Asia 2023. Adapun batas waktu pengiriman daftar tersebut ke AFC adalah 12 Desember 2023. Keeper kelahiran Ceko itu dinilai akan menjadi tambahan kualitas bagi Timnas Vietnam dalam waktu dekat. Ia memiliki pengalaman di Liga Ceko dan pernah bermain di kancah Eropa seperti Eropa League atau Conference League. Sementara itu, Timnas Vietnam diperkirakan akan berkumpul pada akhir Desember. Mereka diperkirakan juga akan melakoni laga persahabatan sebelum Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar pada 12 Januari 10 Februari 2024. Vietnam tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Timnas Indonesia. Tim besutan Philip Trousier itu akan menghadapi Jepang pada laga perdana di Altumama Stadium, Doha, 14 Januari 2023. Setelah itu, Vietnam melawan Timnas Indonesia di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, 19 Januari 2023. Terakhir, Vietnam menghadapi Irak di Jasim bin Hamad Stadium, Al-Rayyan, 24 Januari 2023. Juara dan runner-up grup akan lolos langsung ke babak knockout. Sementara, peringkat ketiga bisa lolos jika bisa menjadi salah satu dari empat peringkat ketiga terbaik. Terima kasih telah menonton!